Intro Halo pemirsa setiap FIBIS News berjumpa kembali dengan Asido Situ Morang dalam program FIBIS Market Mover Pasar perdagangan investasi global akan mencermati hasil pertemuan Federal Reserve Amerika Serikat yang akan berakhir hari Kamis Bini hari ini The Fed telah mengambil pendekatan yang semakin agresif untuk kebijakan moneter karena menangani inflasi yang melonjak pada kecepatan tertinggi dalam 40 tahun diperkirakan The Fed akan menaikan suku bunga sebesar 50 basis point dan mengumumkan rencana untuk mengurangi neraca 9 triliun dolar Amerika Serikat meskipun peluangnya terlihat rendah beberapa investor mengamati kemungkinan kenaikan 75 basis point atau laju penurunan neraca yang lebih cepat dari yang diperkirakan saat ini bagaimana pengaruh kenaikan suku bunga Amerika Serikat bagi perdagangan investasi global kita lihat dari pasar forex dolar Amerika Serikat terus meningkat merespon rencana kenaikan suku bunga 50 basis point ini dolar Amerika Serikat bertahan tepat di bawah level tertinggi 20 tahun terhadap sekran yang mata uang dengan para pelaku pasar fokus pada potensi bank sentral Amerika Serikat untuk menyampaikan nada yang lebih hokis daripada yang diperkirakan banyak orang dari pasar indeks bursa saham global melemah merespon rencana kenaikan suku bunga Amerika Serikat bursa Asia sebagian besar lemah dan bursa Eropa bergerak negatif menantikan keputusan The Fed yang diperkirakan akan menaikan suku bunganya sedangkan bursa Amerika Serikat masih naik moderat dengan kehati-hatian menjelang pengumuman kenaikan suku bunga Amerika Serikat sedangkan dari pasar komoditas harga emas melemah tertekan rencana kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang menguatkan dolar Amerika Serikat sedangkan harga minyak bergerak naik terpicu pengetatan pasokan namun jika keputusan suku bunga Amerika Serikat menguatkan dolar Amerika Serikat akan dapat menekan harga minyak semoga bermanfaat bagi Anda sukses selalu bagi Anda selamat berinvestasi Salam Fibis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati